Hai ini mah udah terus sama itu apa kinoi kinoi ya kinoi yang enggak jangan yang biasa aja Hai jahat sama itu a-neck clean-tick-in-tick Hai exon-seng nggak ada esen esen-seng-seng-seng iya esen merasa apa ini bu esen rasa tenggiri ya bu yang biasanya berapa kalau esen yang biasa oke teman-teman hari ini saya akan memancing ikan bawal yaitu dengan umpan sebagai berikut yaitu biasa kita pakai telur ini pakai campurannya ada ikan lele terserah teman-teman mau direbus atau digoreng ini bisa kita pakai kinoi nanti untuk pengerasnya juga pakai ebg2 dan jangan lupa kita siapkan pancing teclean ini biasa kalau ikan bawal giginya tajam kita harus hati-hati dan juga biasa saya pakai esen esen tenggiri oke saya akan melanjutkan tutorial ini dengan meracik umpan tersebut oke teman-teman kita lanjutkan tutorial kita yang pertama-tama yaitu kita kupas kulitnya kita buang itu kita kupas ikan lele tadi kita pisahkan antara kulit dan dagingnya yang kita pilih dagingnya saja bagian dalam karena ini tadi kita goreng ya terpaksa kita buang saja kulitnya karena mengandung minyak ya kita buang ini pembuatan umpan ini bisa dipakai buat segala umpan terutama untuk ikan patin dan juga banyak manfaatnya juga untuk ikan yaitu ikan bawal jadi kalau teman-teman pakai umpan ini pasti akan dapat banyak dan tidak akan zonk terutama ini dihususkan untuk ikan-ikan yang besar saja oke kita haluskan lele yang daging lele yang tadi kita sudah bersihkan oke ini justru disinilah nikmatnya membuat umpan khusus yaitu umpan ikan patin dan ikan bawal dan umumnya segala jenis ikan ini biasanya juga bagus digunakan terutama untuk lomba-lomba oke setelah kita haluskan lalu kita siapkan yaitu kita siapkan pelet ya kita pakai sementara ini pelet ebi karena pelet ebi itu bagus sekali disamping dia mempunyai apa itu kelap klip gitu ya semacam kayak kristal jadi sangat terlihat sekali jika di air yang keruh lalu kita haluskan pelet tersebut nah ini harus campurannya harus pas ini kita buat khusus hanya untuk uji coba sementara ini rekomendasi buat teman-teman ini oke lalu kita kupas telur nah kita masukkan ini hanya putihnya saja jadi kuningnya kita jangan pakai karena putih itu lebih bagus lebih amis dan lebih merekat buat umpan-umpan jadi kita gak usah perlu air lagi jadi kalau memang itu untuk direbus biasanya kita gunakan air tapi ini tidak untuk direbus langsung di empang pemancingan kita aduk lagi rata ya ini banyak teman-teman yang agak mengalami kesulitan untuk membuat umpan nah inilah caranya membuat umpan dan ini memerlukan keahlian khusus dan banyak teman-teman yang gagal untuk mencobanya oke lalu kita masukkan kinoy kinoy ini gunanya untuk supaya umpan yang tadi kita buat tidak lembek nah ini supaya tidak luntur di saat masuk ke dalam empang pemancingan oke kita aduk lagi dengan rata terus kita aduk-aduk sampai kalis sampai rata seluruhnya nah ini udah mulai agak bagus dan terlihat nyata terlihat rata ya ya kita aduk-aduk jadi teman-teman jangan bosan-bosan kalau untuk membuat umpan itu harus terus harus sabar karena disinilah nikmatnya membuat umpan untuk ikan pancing oke kita masukkan lagi sepertinya ini masih kurang masih kurang agak keras ya juga jangan terlalu keras ya yang penting bisa nempel dan merekat untuk tidak luntur di dalam air terus kita aduk-aduk terus hingga rata nah ini udah mulai bagus terlihat ya nah setelah itu kita masukkan lagi sepertinya masih kurang oke untuk teman-teman semua juga harus sabar dalam mengaduk umpan dan inilah kita kasih tutorialnya semoga bermanfaat buat teman-teman para pemancing yang hobi memancing oke nah seperti ini udah bagus nah ini karena pakai putih telur cakep sekali ini nah oke coba kita lihat setelah itu kita bulat-bulat nah ini udah bagus sekali nanti kita kasih SN setelah oke setelah umpan yang tadi jadi lalu kita masukkan SN yaitu antara 3 sampai 5 tetes dan jangan banyak karena nanti akan kurang bagus kalau terlalu banyak oke ini kita pakai SN tenggiri ya kita aduk-aduk kembali terus hingga rata jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk terus mengaduk umpan hingga rata karena inilah kunci suksesnya memancing untuk dapat ikan yang lebih besar oke terus kita aduk seperti ini udah mulai bagus kalis iya kita bulat-bulat ini udah mulai bagus lihat itunya ini cara masukkan take clean teman-teman oke lihat kau kasih aku 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati